Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue si Rizal Gaming Kali ini kita akan bermain game Gratiarum Dan dimana, kalau kalian lihat teman-teman Di belakang gue ini ada supermarket yang gelap Tidak ada penjaga, tidak ada seseorang pun yang berbelanja disini Tapi Rizal nekat ya untuk datang dan ingin berbelanja Karena berhubung Rizal lapar Jadi mau tidak mau dan tidak ada pilihan lain Jadi Rizal akan coba untuk datang Oke guys, siapkan mental kalian dan kita akan mulai Hehehe Thanksgiving was coming in just a few days And Christopher got into another fight with his family The family would fight more often than other families And Christopher was always wrong in their eyes Nonetheless, he was sent to the store to get all of the food for the celebration As he went inside, the floor felt cold And the building empty Nice Sekarang kita sudah ada di dalam supermarketnya Dan tapi ini tidak seperti yang kita bayangkan ya Saya kira ini supermarketnya benar-benar gelap Ternyata tidak ya teman-teman Di mana Turki? Dan kita akan coba untuk berbelanja Kita harus mencari Turki Turki itu kalau nggak salah Ayam ya Nggak tahu Ngomong-ngomong gimana caranya kita untuk mencari ya teman-teman Karena disini banyak banget barang-barangnya Nggak apa-apa deh Kayaknya aku harus coba menjelajah terlebih dahulu ya teman-teman Semoga sih Rizal tidak kesusahan untuk mencari barangnya Jujur, ini pertama kalinya aku ke supermarket Dia mencari turki di jalan-jalan dan merupakan diri Oh, teman-teman Apakah ini? Ayam Waduh Sudah mulai ada suara teriakan Dan itu berasal dari belakang gue tadi Mama Itu ada orang di depan gue Aduh Gimana nih teman-teman Sebentar Apakah kita akan bisa lewat jalan lain? Sepertinya tidak Guys Turki sudah kita dapatkan dan kita harus mencari potatoes I don't know Tapi mau tidak mau gue harus lewat sini my friend Nggak berani saya nih Oh 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 enggak Dia itu turun-turun ke bawah Berarti masih aman ya Dia hanya menakuti kita saja Let's go Kita cari lagi ya All right Dan ini sudah terbuka ya Tapi sebelumnya tadi tuh kalau nggak salah Ini tertutup ya Dengan Stainless Dan sekarang ini terbuka Apa iya di supermarket ini ada orang aneh Tapi yang kita lihat tadi tuh bukan orang aneh ya Melainkan sebuah alien Mungkin ada satu lagi Aku nggak tahu Aku nggak tahu teman-teman Ini apa ini Ada kaleng Oh yes Kita mendapatkan corn Apa ini Jagung Corn Kita mendapatkan jagung Tapi setiap kita mendapatkan barang Itu pasti ada suara aneh Yang kita dengar ya Pertama turki itu ada suara jeritan Dari seorang wanita Untuk kali ini Ada suara orang kesakitan Yaitu seorang laki-laki teman-teman Berarti tandanya Aku akan menemukan hal aneh nanti Tempat apa ini Kita bisa lewat sini Ternyata belum bisa main teman Uang freezer Banyak banget kulkasnya Nggak boros apa ya listrik Oh ini nih Ada benda nih guys Wah kita dapat Kita dapat Kita dapat Apa ini Tuh Ada orang yang terluka Dapat potetus Tidak berbicara dengan keluarga Problems at work Barely any social life And no money or hope to get out of it all If that's not enough problems He's also stuck in this dark cold supermarket And then he realized there's a voice in his head Telling him his thoughts and actions His flashlight turns off The stranger in the store is walking closer Can he hear the footsteps How could he He's listening to the voice in his head Yes Ini voice-nya bener-bener membuat gue takut guys Dia bilang ini semakin lama semakin gelap Dan Tempat apa ini Oke masih tempat yang tadi Tapi untuk kali ini kita mendengar ada suara Bola yang sedang Dibanting-banting ya I don't know Itu berasal dari mana Gue nggak tau guys Sebelah sini kita belum ya Coba ya teman-teman Kita akan lewat sini dulu Nanti kita akan coba untuk menuju ke sana ya Setelah kita pergi ke sini Nggak ada Ini ada pier Tapi berbeda loh warnanya Ternyata bukan Aduh Oke Sepertinya ini belum kita Lewati ya Belum kan ya Ini belum ya Ayo dong Ada dong Iya nggak ada teman-teman Berarti kita akan coba Untuk pergi ke Kemana ya Eh Tadi kan Rizal seharusnya pergi ke tempat yang tadi ya Coba Kayaknya aku salah jalan Kita balik lagi ya Teman-teman Mohon maaf nih Oh kita bisa lari ternyata Tadi mana ya Oh kesini 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 Tadi kan kita udah lewat sini ya Berarti Area sini yang belum kita Coba untuk jelajahi Ruangan apa ini Ruangan baru sepertinya teman-teman Kita belum pergi ke sini nih Ada berapa item lagi sih Ada grafi Ada green bean Ada cranberry sauce Dan pangkimpi Pangkimpi itu labu ya Aku gak punya waktu Untuk kau mencari Mencari dari aku Lepaskan dari sini Kayaknya kita lewat sini ya teman-teman Grafi Oh nice Kita harus mencari grafi Ini dia grafinya Kita menemukan grafi Berarti ada 3 item lagi Yang harus kita cari Manteman Namanya turkey grafi Oh bumbu ayam 100% natural Dan suara cewek itu Terdengar kembali ya teman-teman Sekarang gue harus cari grafi Oh apa ini Kunci Kita mendapatkan sebuah kunci Scropper found a key Alright Berarti ada pintu yang terkunci Dan kita akan membuka Pintu itu ya Ngomong-ngomong dimana ya Oh guys Apakah pintu yang tadi Yang besi yang belum bisa kita lewati Mungkin kita pergi ke sana gak sih Karena hanya itu aja Pintu yang terkunci ya Atau mungkin ini Kunci jalan keluar kita I don't know Oh oh What's that Apa itu Aduh Oh my god Gede sekali Apa ini Oke aman Aman Tidak ada sound Jumpscare Hanya sebuah Tulisan Ya tapi setidaknya Itu Tulisan itu membuat aku takut juga Sih teman-teman Eh dimana ya Dimana sih besi yang tadi kita lewati Kalau gak salah lewat sini kan Teman-teman ya Kita agak sedikit cepat aja Lari Ini bukan Oh iya ini dia Teman-teman Semoga sih bener ya Bintu ini akan kita buka Oh bukan Oh iya bener Otomatis dia Nice Ada tiga lagi ya Ada green bean Crispy sauce Dan ini dia Apa ini Rainberry sauce Nice Berarti tinggal dua lagi Yang harus kita cari Tapi yang gue penasaran Sampai sekarang Gue gak tau nih Orang pada kemana Dan tadi monsternya pun Cuma menampakkan Lalu dia menghilang kembali Oke 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 Guys yang gue Bingung itu Tidak ada Kejar-kejar Kenapa ya Ini sepertinya belum kita Lewati ya guys Ini udah belum ya Oh udah-udah Ini kita mendapatkan Gravy ya Kalau gak salah Apa turkey Lupa saya Dan berarti Setelah ini Kita harus mencari Pumpkin P Pumpkin P Itu Ada dimana ya Teman-teman Guys dimana lagi dong Kalau misalkan Sudah tidak ada semua Berarti udah selesai Permainannya Labu Labu Kita harus mencari Sebuah labu Teman-teman Oke Oke Kita akan mencari Sebuah labu Coba kita akan Masuk satu persatu Nah ini dia Green Bean Ternyata ada Di instalasi Bagian tengah Berarti tinggal Satu lagi ya Guys All right Uh-oh Suara tiba-tiba Terdiam Aku takut Mereka mungkin Tidak ada Semuanya Tapi Ini Kamu Sebelum Terima kasih Oke Aku Hampir sudah Ada Sampai Satu lagi Yes Tinggal satu lagi Katanya Kita harus mencari Pam Kipi Dan kita akan Tabur Dari tempat Menyeramkan ini Berarti kita akan Coba ke tempat Yang sebelah sini Wow Ini sangat-sangat Menegangkan Oke Disini Sudah Tidak ada ya Teman-teman Nah seharusnya Ada di sekitar sini Apa ini Oh Ini dia Itu apa Oke Huh Bisa-bisanya Ada dia Nah ini dia Kue Ternyata ya Bukan labu Mohon maaf guys Gue salah Menterjemahkannya Nah ini dia Barang terakhir Dan saatnya Kita akan meninggalkan Tempat yang Sangat seram ini Let's go Time lock the door That's it Christopher got everything On the list It's time to go home And prepare for the celebration It's going to be a Okay Oke Waktunya untuk Pulang Dan apakah Akan ada seseorang Oke aman ya Kalau gak salah Kita lewat sini kan Arah pulangnya Teman-teman Huh Mama Lewat sini ya Oke Aman guys Gak ada Apa itu Kenapa Depan kita Ada makhluk Bergoyang-goyang Lock Wah Cuma itu doang Cuma itu doang Ya Allah Oh Finally Kita akhirnya keluar Dan kita akan Membuka ini Dengan cepat Let's go And that was it The police found Christopher all alone In his house Neighbors heard the screams And did not hesitate To call for help The door was locked So they broke The front door To get in And then what they saw Was unforgettable The food was nicely prepared On the big family table Everyone was sitting In their seats So calmly Like never before No one spoke a word No one complained They couldn't even Move the muscle Of their still hearts Christopher was finally Free from all Of life's problems It was truly A great thanksgiving Uh oh Guys Gue masih bingung Sebenernya kita ini Sebagai pelayan tokonya Atau sebagai pengunjung Karena yang terakhir itu Kita tuh Mengunci pintu Dan selesai Kan kalau kita kabur itu Gue tuh harus Kabur keluar Tapi kita mengunci Kita di dalam Market ini Berarti tandanya Kita nih sebagai pegawai Membersihkan Dan merapikan kembali Barang-barang Yang telah tersecer Dan kita Satukan kembali Lalu kita kunci Selesai Dan kita tidur Aduh Nggak ngerti lagi guys ya Udah lah Pokoknya seperti itu Dalam gamenya Jadi mohon maaf ya Jika ada kesalahan Dan sampai ketemu Next video selanjutnya Di Rizal Gaming Bye bye Thank you guys